Intro Oke, sahabat-sahabat Slot TV berjumpa lagi tentunya Masih dalam program lebih dekat dengan KU ANKU Kak Jun, di seped ini mungkin kita menjelaskan salah satu judul Sukses bisnis itu ibadah Ya, kita tadi udah menjelaskan ya, lebih luas kan Bagaimana itu ibadahnya, dari mana asal-pasalnya, lagi tersebut Mungkin ada pesannya untuk sahabat-sahabat yang luar sana Kita akan lagi berpikir Akhirnya mungkin dikandakan bahwa Dengan kita mengenal bahwa ternyata ibadah itu tidak harus sulat saja Karena ibadah itu sudah jadi ibadah pokok ya, betul Tidak boleh jadi hal-hal Ternyata apapun yang menjadi aktivitas kita Itu akan bernilai ibadah kan Terutama bisnis gitu Kita harus yakin bahwa dengan bisnis ini adalah salah satu cara juga untuk mencapai sebuah suksesan Di samping kita memiliki nilai ibadah Tapi juga kita dapat bonus dari Allah, yaitu kesuksesan Artinya kita harus semakin yakin, tidak boleh ragu untuk memulai sebuah bisnis Jawabannya dengan sesuatu yang mudah Apapun yang bisa kita jual, kita jual Yang tidak boleh itu jual barang-barang lain Nah itu tidak boleh ya Jadi kalau jualan itu artinya Bisa itu apapun dari hal yang paling mudah Misalnya kita memiliki kehajinan atau kalian bikin sebuah keterampilan tentang hiasan Kita boleh coba jualan Sekarang itu fasilitasnya mudah banget kan Seperti suara juga bisa dijual Betul, itu bisnis suara kan Oh ini adalah jualan terkait masalah keharian Bisa di online kan sekarang mah, jauh lebih mudah Karena dulu mah offline, sekarang itu adanya medsos itu jauh lebih mudah Makanya saya kira pada seluruh pendengar semakin yakin saja bahwa dengan bisnis ini Ini adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah kesuksesan Jadi jalan-jalan rambung Sampai kita juga memang memiliki nilai pahala Karena disitu disertakan bahwa apa yang kita peralui itu akan menjadi sebuah kemasalahan Paling intinya gak ajun untuk sahabat-sahabat kita disana Yang di dalam sana mungkin ada yang masih agung atau yang sudah jalan Terus akan lebih meningkat gitu bisnis Bisa itu yang bisnis ya, mungkin ada hal yang paling penting gak untuk sahabat-sahabat kita? Ya intinya mungkin begini Kita dalam berbisnis itu harus disertai dengan belajar kan Betul, belajar dari orang-orang yang sudah berhasil Artinya kita jangan perageng sih untuk terus belajar Banyak berkonsultasi, bertanya kepada ahlinya Artinya tidak mungkin sebuah pencapaian itu tanpa ilmunya Jadi ini penting juga artinya berbisnis itu tetap harus pakai ilmu Makanya bisnis itu harus disertai dengan belajar Artinya belajar terhadap orang-orang yang sudah berhasil Kang Nadang Makanya dalam bisnis itu penting bergaul dengan orang yang berhasil Kang Nadang Betul, ini Kang Jun itu juga kan termasuk perintah kita sebagai umat manusia Terus silaturahmi kan, aparat silaturahmi Di balik silaturahmi itu kita mendapatkan ilmu yang berapa Kita sudah belum berbisnis ya Mungkin Kang Jun sahabat-sahabat di luar sana juga kan penasaran nih Ada yang menonton, kalau yang sudah tahu mungkin sudah tahu Itu lebih dekat, mudah-mudahan yang sudah tahu itu lebih dekat bersama Kuantum ya Kalau yang masih baru nih yang baru nonton Mungkin pingin tanya nih siapa Kuantum Siapa aja Kuantum, alamatnya dimana Terus apa yang lebih luas bagaimana bisa dijelaskan Kuantum itu kita cuma berdua kadangnya Karena Ku dan Antum Kita tinggal di Banjaran Bagi orang-orang kabupaten Atau mungkin orang Banjaran mungkin ada yang kenal dengan kita ya Kemudian kita juga di Medsos ada Di Facebook ada namanya Kuantum Saya ada tulisan gini yang ada Koe Antum Jadi Koe Antum Itu semuanya besar atau gimana? Koe-nya Kanya besar Kanya besar Koe Antum Nah kalau di Instagram itu nulisnya Koe Antum disatukan Saya lihat di searching ada Koe Antum Kalau di Youtube ada nggak di Youtube? Sama juga Koe Antum Koe Antum Perbedaannya mungkin paksipasi dan nggak gitu kan Kalau di IG itu disatukan Koe Antum gitu kan Berbedaannya Koe Antum Jangan Kuantum ya Tapi Koe Antum Kalau dipacanya memang Kuantum ya Memang betul sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Selawes TV Kita itu cuma berdua ya Kita itu asal dari Banyaran Mungkin dari Kabupaten Ada yang menghasilkan Kenal ya 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 Koe Antum Koe Antum Penjelasan tentang salah satu lagunya dari Koe Antum Yang selanjutnya Dari bisnis itu ibadah ya Berarti Kita udah menjelaskan Tiga ya Mudah-mudahan bermanfaat Berguna Khususnya bagi-bagi yang memilih untuk membuat bisnis ya Jangan takut Semakin bermotivasi Jangan ragu Terus aja ya Terus aja Terus aja berjuang Insya Allah pasti Jadi di balik itu semua ada hasil Nanti akan hasilnya berindah sekali Seperti Kang Ajun ya Saya tahu Kang Ajun Pengalamannya dari awal Gimana Dari awal Membuka itu ya Membuka kuantum Sekarang kalau belum-buka sukses beliau ya Jangan takut ya Jangan takut sekali lagi Jangan takut pasti Kita akan mencapai Kesuksesan dengan diri dari video ini Tentunya dari video dari awal semua Sahabat-sahabat Kuantum Baik Cuma Sampai disini Perjumpaan kita Dengan pembahasan Lagu-lagu dari Kuantum Kuantum Nanti kita akan pulang lagi Salah satu lagu-lagu dari Kuantum Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh